Oke Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi buat kawan-kawan semua Sekarang tepat 1 Juli 2021 ya Jadi sekarang jam 7 lebih 20 menit Jadi kali ini saya coba share Jadi sepertinya ini ya Apa namanya masih ada keraguan Kemudian masih ada pertanyaan terkait jembatan Suramadu Apakah sudah normal Atau masih ada penyekatan Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya Jembatan Suramadu sekali lagi tidak ada penyekatan Penyekatan sudah berakhir Pertanggal 23 Juni 22 ya 22 Juni itu sudah mulai dibongkar Kemudian 23 Juni sesuai dengan video saya sebelumnya itu Itu sudah tidak ada Dan kemudian Pemberlakuan SIKM itu hanya berlaku pada zona Yang melakukan PPKM PPKM Mikro Jadi teman-teman dari ini Yang beraktifitas di PPKM Mikro Itu SIKM nya dipakai Nah terkait SIKM nya itu digunakan seperti apa Saya tidak mendapatkan informasi yang jelas Karena saya sendiri ketika masuk zona PPKM Mikro Di video sebelumnya itu Di salah satu kerumahan Itu ini apa namanya Tidak menunjukkan SIKM Tapi disitu menjadi kawasan wajib masker Menerapkan 3M ataupun 5M Seperti itu kawan Jadi buat teman-teman semuanya Sekali lagi Ini 1 Juli 2021 Jadi saya harap ini menjawab Tidak ada keraguan lagi Buat kawan-kawan semua Terkait jembatan Suramadu Ini saya full Saya coba memori saya mampu apa tidak Sampai jembatan Suramadu Tidak saya potong Tidak saya edit Jadi kurang lebih Seperti ini Suasananya Pagi jam 7 lewat 21 menit sekarang Jadi Jangan terpancing hoax Adanya Masih ada penyekatan Dan yang lainnya Kurang lebih Normal Semuanya normal Tapi Dengan catatan Kita sendiri Tidak abai Terkait Protokol kesehatan kita Jadi Kita sama-sama saling menjaga Saling melindungi Dan saling mengingatkan Jadi kurang lebih seperti itu Jadi berakhirnya jembatan Suramadu Tidak membuat kita abai Terkait protokol kesehatan kita Jadi gitu Jadi ini tadi start dari ini ya Lampu Merah Juno Ini proses Hari ini saya vaksinasi Jadi Vaksinasi kedua Setelah berapa bulannya 3 bulan Karena saya pakai ini Pakai ini Azra Zeneca Jadi Kalau Sinovac kan 2 minggu Kalau Azra ini 2 bulan atau 3 bulan Masanya Masa vaksinasi Keduanya Sedikit lebih lama Dibanding dengan Sinovac Oke Jadi ini adalah Situasi Di Sebelum Besel ya Sebelum Sinjaya yang baru Jadi Apa namanya Aman Sudah aman Bismillahirrahmanirrahim Aman Jadi Sekali lagi Kita tidak abai Terkait protokol kesehatan kita Jadi Aman Kemudian Kemudian Buat teman-teman Video ini Tetap akan memberikan Informasi terbaik Buat kalian Terkait sekitar kita Kemudian terkait Update sesuatu Informasi yang Layak untuk diangkat Ceritanya Misal Seperti yang saya share Sebelum ini Jadi Terkait Lumpur Lapindo Jadi Kenapa Saya share Kemudian Lumpur Lapindo Karena Faktanya Di Lumpur Lapindo Ketika saya Kesana Untuk Di tahun kedua Nemenin Cak Son Itu Emang masih ini Terdampak Terdampaknya itu Ketika saya Mencari Di salah satu Berita nasional Salah satunya Ketika Di 15 tahun Lumpur Lapindo Itu adalah Kebutuhan air bersih Saya mencari Informasi Terkait Sepanduk Ketika informasi Yang tersebut Saya tidak menemukannya Jadi Saya melihat Betapa Dasarnya Itu lumpur Semburan Sehingga Dampaknya Luar biasa Tidak hanya Masyarakat Ekosistem yang Ada di sekitar Terdampak Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi Melalui konten ini Mungkin ada Teman-teman Yang pengen Sharing Mas Coba mas Di sana Mas Di Anu Ada sesuatu Yang menarik Untuk di informasikan Nah coba Sampaikan Di kolom komentar Insya Allah Jika saya ada Kesempatan Dan Apa namanya Tau tempatnya Saya usahakan Untuk datang Jadi Saya coba Memberikan informasi Edukasi Kemudian juga Memberikan Sesuatu Buat teman-teman Semua Jadi Melalui konten ini Kita saling berbagi Faktanya Bukan katanya Karena pada Akhirnya Kita harus Melawan Lawak Lawak Itu sangat Luar biasa Kadang Kalau kita Sudah Tersugesti Dan percaya Waduh Ya Begitu Oke Jadi Ini sudah Masuk Mau masuk Ke Bong Mereng Sudah Masuk Bone Jadi Sini Bong Mereng Jadi Ini situasi Terkini Sekarang Jam 7 Lewat 24 Jadi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ini Sudah Aman Alhamdulillah Aman Dan Bismillahirrahmanirrahim Pulau Madura Menuju Zona Hijau Jadi Kita berharap Kita berdoa Semuanya Yang terbaik Buat kita Terlebih lagi Terusnya lagi Negara Indonesia Jadi Pandemi ini Emang Ini Emang Apa ya Banyak Hal yang Ini Berimpaks Terkait pandemi Covid-19 Jadi Semua sektor Kena Jadi Harapannya Emang Segera berakhir Itu solusinya Kalau Tidak berakhir Tidak berakhir Tidak berakhir Ya Susah Oke Ngalah juga Oke Jadi ini Sulasananya Di 1 Juli 2021 Ya buat Kawan-kawan Seser Bener-bener Full Tidak dipotong Jadi kurang lebih Bus Kalah 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 aja Kalah start Cui Oke kita masuk Tengah berkangan Dan kemudian Bagaimana di Kabupaten Yang lain Apakah SIKM Berlangsung Atau ada Swap Masal Atau ada Swap Raja Swap Mengacu Dari Video Informasi Yang Diliput oleh Cakson Itu nampaknya Tidak ada Jadi Semoga Menjawab Video pagi ini Jadi kurang lebih Video ini akan Menjawab Semuanya Terkait Bahwa Sudah normal Kembali Terkait semua Aktivitas Yang terlintas Di Jembatan Suramadu Jadi ini Full Dari Lampu Merah Juno Sampai Ke Lampu Sampai Pintu Keluar Jembatan Tol Suramadu Wilayah Surabaya Jadi ini Adalah Situasinya Terkini Sekarang Sudah Jam 7.30 Terkini selamat menikmati 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 Kayak mahal itu Tidak ada nilainya Karena Saya mengalami sendiri ketika saya berada di Wismatil Pademangan Saya tidak bisa sholat bid Untuk sholat bid Hari Raya Idul Fitri Karena saya sedang mengalami Saya sedang menjalani proses karantina Jadi Jadi buat teman-teman Kalau mau pulang kampung Dimanapun, kemanapun Tetap hati-hati, saling jaga, saling melindungi Mantap Oke, kita sudah mau masuk ini ya Checkpointnya Suramadu Tapi sudah tidak ada Sudah berakhir Sudah ya Sudah berakhir, ekonominya sudah jalan Penjual tahunya sudah datang semua Ayo dibeli, diborong Penjual tahunya Ayo dibeli, diborong Sudah datang semuanya Penjual pentol Kemudian es, teh, minuman Ayo Sudah jalan semuanya Perjuli ini Kayaknya sudah ini Sudah ada jualan Ayo dibeli, dibeli Kita dukung Kita dukung Precurement kita sendiri Dengan cara seperti itu Membeli Ini Para penjual Karena juga mereka datang kesini jauh-jauh Ya tujuannya mencari nafkah Sudah datang semua Sudah jalan lah intinya Lalu kita masuk jembatan Suramadu cuy Jadi ini sisi Madura ya Sisi Madura Jadi ini adalah sisi Madura Full buat kalian Biar tidak menjadi Pertanyaan Tidak menjadi keraguan Sekali lagi Buat teman-teman Yang memiliki media sosial Terutama handphone Apapun itu Facebook, Instagram, Twitter Bahkan TikTok Nah Itu Tidak menshare sesuatu Yang Quacks Jadi disaring terlebih dahulu Baru dishare Jadi Jangan asal ngeshare Jangan ketika kita lihat Judulnya Tapi kita tidak membaca isinya Jadi gitu Jadi buat teman-teman Buat edifasi Buat kita semua Kita peduli Media sosial kita Handphone kita sehat Jadi Jangan asal Menshare sesuatu Tanpa kita tahu Kebenarannya itu Seperti apa Oke Ini Kenapa dia Dijalur cepat Kalau dia Tidak mau nyelip Dan saya Ditipung sama Yaris Oke kita ngambil kerja Agency Jangan asal Dijalur cepat Jangan asal Tidak mau nyelip Tidak mau nyelip Kita sudah nyampe ini ya, kita sudah nyampe di tengah, Jumatan Suramadu sekarang 845, jadi ini adalah situasinya di Jumatan Suramadu, sudah normal sisi kanan ataupun sisi kiri, sepeda motor R2 sudah normal sekali, jadi sudah tidak ada ya. Teman-teman yang berangkat lebih padi. Oke, jadi suasananya seperti ini, kita habis ini masuk ke Jumatan Suramadu, ramai sekali di depan sepeda motor, sisi sepeda motor nampaknya ramai sekali. Tetap hati-hati. Oke, jadi ini adalah situasi terkini terkait Jumatan Suramadu ya, jadi sudah tidak ada penyekatan dan yang lainnya. Dan buat teman-teman tidak perlu ada keraguan lagi untuk aktivitas melitasi Jumatan Suramadu, jadi sudah aman, sudah clear, tidak ada penyekatan dan yang lainnya. Jadi ini adalah situasi terkini, buat teman-teman baik Roda 2 atau Roda 4, sisi Surabaya, sisi Madura, sudah tidak ada lagi penyekatan di Jumatan Suramadu. Jadi buat teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan kita sendiri, jadi kita tidak abai, jadi kita bisa menjaga, juga bisa saling melindungi. Jadi sudah tidak ada ya, ini sudah sepi, sudah tidak ada apa namanya, sudah tidak ada tenda-tenda atau checkpoint yang ada di Jumatan Suramadu, sisi Surabaya. Jadi seperti ini situasinya buat kawan-kawan semuanya, jadi sekali lagi stop hoax melalui media sosial kita sendiri, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi terkait Jumatan Suramadu, jika ada informasi terbaru terkait Jumatan Suramadu, saya akan pasti informakan buat kawan-kawan semua. Jadi jangan terpancing hoax dan yang lainnya, jadi Jumatan Suramadu sudah normal, jadi kurang lebih seperti itu buat informasi buat kawan-kawan semua. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan semua, per 1 Juli 2021, bahwa Jumatan Suramadu benar-benar sudah normal kembali, baik aktivitas lalu lintasnya maupun perekonomian yang ada di Jumatan Suramadu, jadi kurang lebih seperti itu. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir, jangan lupa sarapan cuy, sekarang jam 7 lewat 50, karena... Ayo, karena apa? Jadi kurang lebih seperti itu. Harapan butuh perjuangan, jadi kurang lebih seperti itu. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga pandemi ini berakhir, dan semoga menjawab semuanya terkait Jumatan Suramadu, bahwa sudah berakhir penyekatannya. Oke, saya akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb.